berusaha untuk nunjukin bahwa ahlak Nabi Muhammad ataupun yang dia contoh yang dia teladanin itu jangan lu lihat yang lain-lainnya saat dia lagi berperang itu dia berfungsi sebagai panglima perang masa dia parunkan ya nggak bisa lebih lepas-lepas ya Pak ya lainnya apetanya petang lagi main itu kisah Ali bin Abi Tolib itu saat diludahin mukanya dan dia jadi batal itu itu kan berkat ajaran Nabi yang Muhammad betul udah di atas ini Pak ya udah di atas ini apa ya Iya itu loh tapi dia cabut karena dia khawatir dia berperang bukan karena Allah tapi karena nafsunya anak ini tadi pengontrolan pengendalian nafsunya ini tadi ajaran tadi Wow padar manto kalau ada pertanyaan seperti ini ini kan lagi padar manto lagi mesra banget ya terus pas lagi mesra-mesranya nih tiba-tiba Allah manggil nggak papa waktu kontraknya udah jangan dong sayang sekali itu bagi saya begini Bu saya ada kisah yang bener-bener saya terharu banget ada satu orang saya lupa namanya yang dia mau ke neraka membunuh Pak ya membunuh 100 orang tuh bukan Pak bukan yang dia minta ke Allah biar di neraka badannya yang dibesarin biar di neraka itu penuh biar orang nggak masukin biar menutupi neraka ya Pak ya orang yang lainnya bisa masuk ke Allah jangan Pak itu ingat loh perkataan-perkataan tadi yang sudah misampaikan Bagaimana pesan Nabi Ibrahim kepada putranya dan cucunya jangan wafat dalam keidupan Islam kamu jangan 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 dulu jangan wafat dalam keadaan tidak Islam walau tamu tunailah wangtu muslimun ya Miea janganlah mematikan dalam keadaan Islam masuk ya udah mudah-mudahan insyaallah 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 kalau memangnya kalau saya sih ya kalau mengibaratkan itu ini mungkin bukan contoh yang baik Bapak apa Dermanto ini lagi asyik sedang berpacaran gitu ya maksudnya menikmati keadaan itu mesraan tapi Pak Dermanto itu lupa bahwa lebih asyik ketika diikrarkan berumah tangga tidak banyak tidak banyak larangan Iya gitu jadi asyiknya itu kurang jauh tapi itu pilihan sih ya karena maksudnya ketika pacaran itu banyak banget masih dibatasi iya iya lebih tadi karena saya ada ada tanpa status ya Pak lebih suka hubungan tanpa status Oh ini mah justru kebalikan dari saya justru saya masuk ke rumah ini saya itu ingin menanyakan kepada kalian tentang status saya tuh seperti apa itu justru saya ingin tahu status saya tuh seperti apa beda dengan Pak Dermanto malah sepertinya ingin ada hubungan tanpa status kalau saya malah ingin tahu status saya tuh seperti apa ingin mencari status ya iya Kak Farah sendiri tahu tuh Mbak bukan jarak jauh kalau Pak Dermanto ini mati dia kan nggak boleh mampu saya ini mencari dari pihak muslim saya ingin mengetahui status saya dari pihak muslim seperti ya ke saya itu apakah saya kafir kah apakah saya dipamakan dengan Pak Pak Farah tapi mau maaf di luar saat iya tapi mohon maaf mohon maaf yang sebesar-besarnya pada saat mendengar perkataan kafir jangan merasa bahwa perkataan kafir itu adalah kasar di dalam Al-Quran itu kata-kata kafir itu disebutkan 523 kali karena kata kafir ini adalah kata yang harus dibandingkan dengan non-muslim kata kafir itu itu kan masih menutupi diri dari kebenaran dari kebenaran sementara non muslim itu tidak selamat kalau masih menutupi diri saya nah cuma enggak saya apa masih di golongan menutup diri nggak sih sebenarnya dari kebenaran karena mohon maaf sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besar ibu karena karena Pak 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 ya karena Pak Pak Farah masih mentuhankan Yesus enggak tidak mentuhankan Yesus tidak mungkin karena ibu baru masuk jadi mungkin ibu nggak tahu dan saya nggak mungkin menjelaskan dari awal lagi ibu masih 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 eh sudah percaya bahwa yang maha pencipta itu adalah Bapak ya Bapak yang ada di sorga dan Yesus sebagai utusan seperti itu sebagai jalannya dan Bapak adalah tujuan seperti itu jadi eh yang pakafara imani itu adalah untuk mencapai kepada Allah ini dengan jalan petunjuk Yesus seperti itu ya kalau kalau misalkan memang sudah mengikuti kalau mengikuti apa yang memang eh ada di dalam ajaran Yesus makanya kadang-kadang om itu selalu bilang kabik ini buat teman-teman Kristen jadilah Kristen sejati yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus karena Yesus sudah mengajarkan bahwa di dalam Yohana 17 ayat 3 sudah sangat jelas di dalam Syema Israel juga sudah sangat jelas bahwa Yesus memerintahkan bukan hanya menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus sebagai utusan seperti itu bahkan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 pun dikatakan yang pendusta dan antikristus itu adalah yang menyangkal Yesus sebagai manusia bukan sebagai Tuhan kan seperti itu sebetulnya kalau misalkan sudah pemikirannya seperti itu bapak pakap para ini adalah yang mengikuti Yesus benar-benar mengikuti Yesus kalau mengikuti ajaran Yesus apakah masih apakah masih di sebetulnya tidak kalau selama mengikuti ajaran karena kan kita juga diperintahkan untuk mengimani rasul-rasul yang lainnya sebelum Rasulullah soal-salam contohnya Yesus Nabi Isa alaih salam seperti itu cuman masih ada masih ada menutupi dari kebenarannya mohon maaf sekali lagi tentang penyaliban Yesus umpamanya kalau misalkan baru sebatas mungkin pak kakak Farah baru sebatas bahwa mengimani Yohanas 17 ayat 3 bahwa Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapak yang ada di sorga kan seperti itu terkadang kalau misalkan Umi uji lagi balikin lagi Bapak yang ada di sorga itu siapa teman-teman akan menjawab Yesus lagi nah itu kan kadang-kadang harus kita telah ahdul harus kita pelajari dulu ya memang benar kami mengakui teman-teman Kristen kan soal begini jawabannya memang kami mengakui Yesus itu adalah utusan Yesus itu adalah Rabi nah tapi nanti larinya ke dikotomi lagi ke dikotomi Yesus lagi bahwa yang disebut Bapak atau yang dimaksud dengan Allah atau Bapak yang ada di sorga itu nantinya larinya ke Yesus lagi itu tentang dikotomi kan nah seperti itu kita belum mungkin tadi belum sampai ke sana pembahasannya oke kalau Umi sebentar Pak Kapera sedikit mungkin dari saya sebelum salat itu jadi kalau Bapak di surga pun mungkin di mata Islam itu tidak tepat ya kalau Allah di surga pun tepat paham mungkin itu juga di lurusan ya pelurusan yang baik kami karena Allah itu tidak berat mungkin karena kalau kita lihat dari konsep kekristenan terutama dari apa namanya ya Prisai Trinitas ya Bapak yang ada di surga itu ya Yesus juga gitu Kang Budak Angon jadi ya masih belum belum tepat tidak tepat itu seperti itu ya kalau misalkan masih belum menerima kebenaran Allah itu masih kafir statusnya betul masih menutupi diri dari kebenaran karena salah ya Mi ya ketika salah mempositikan Allah salah tempatnya tidak tepat itu juga termasuk yang tidak tepat juga hadirnya Islam itu justru kan memperbaik semuanya Kang nah berkandungan Yesus Yesus itu bukan di surga kan kalau dalam Islam tapi di langit kan gitu ya keberapa lah gitu kan dan dia sebagai orang yang nanti akan turun lagi itu keyakinan kami dan ini juga mungkin yang se-yogianya diimani juga oleh teman kekristenan sehingga dengan kesadaran bakal mulai kafir pun akan hilang dengan dirinya gitu kan tetapi ketika salah menempatkan Allah salah menempatkan baginda Nabi baginda Yesus gitu kan ya tentunya masih ada keingkaran di dalam karena masih menolak bahwa kalimat-kalimat Tuhan Al-Quran ini masih dikatakan sesuatu yang tidak benar kan gitu kan bukan kalimat Tuhan ini atau Muhammad bohong nah ini berarti kan masih ingkar gitu loh karena jelas hari ini setelah datang Nabi Muhammad Al-Quran sebagai penyempurna dan penjelasan setiap permasalahan ya sepertinya itu yang dijadikan rujukan kalau Pak Darman tuh kan Pak KPR bisa mulai kan beliau mau ke Muhammad sebagai Nabi sebagai Rasul bahkan setapetan itu pemimpinan kan setapetan itu Nabi beliau sudah menakui termasuk Pak Bobson nah sekarang permatang KPR gimana kan gitu kan tentunya tidak demikian kan belum belum karena karena beliau masih menyebut Rasulullah dengan sebutan Muhammad gitu ya tapi kalau yang dua itu tadi menyebutnya dengan kalimat Rasulullah iya tapi kalau Pak Kavara masih menyebutnya dengan sebutan Muhammad Tok begitu menganggap sama nah seperti itu mungkin tentang Allah juga Pak KPR ditahami ya supaya itu Allahnya kami itu dipelajari gitu kan dinama-nama asma khusnah sifat wajib bagi Allah seperti apa dikuasai Insya Allah disana akan ada sikap-sikap yang lebih sop lagi lebih hormat lagi dan lebih memuliakan lagi justru ketika kita akan jatuh kepada dosa ya salah ketika salah menyebutkan Allah seperti saya bilang tadi ke Pak KPR saya ingin Pak KPR datang ke rumah saya tapi saya salah menyebutkan alamatnya Pak KPR yang hidupnya mancung pada presa atau bagi Pak KPR yang presa pada hidup mancung Pak KPR yang tinggal di Medan Pak tinggal di Solo itu tidak tidak tepat kehadirannya tidak yang saya harapan tidak akan bisa terwujud karena salah memposisikan jadi panggilan Allah dengan nggak boleh sembarangan kan ya mungkin seperti itu kalimatnya Allah itu Allah sedikit info aja dari hasil diskusi dengan Kavara ini beliau ini bahwa meyakini Yesus tetap sebagai utusan dan dia mengatakan nggak tahu nanti tanya ini intinya kebebal ya dan dia mengatakan dia oke lah ada Nabi Muhammad dia terima diakui apakah saya muslim kata dia saya bilang ya belum karena kalau mau muslim terima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad terima terima kenabiannya juga ajarannya otomatis berpegangnya Alquran tapi dia itu harapannya ada sebagai pengakuan muslim tapi dia tetap mengikuti ajarannya di Bible gitu intinya sih begitu saya bilang sih kalau memang mau Kristen Kristen aja ya gini ya ini kan ada pernyataan Pak Budak Amon Pak Budak Amon Michan Kavara itu tidak percaya Yesus itu Tuhan tetapi percaya Yesus itu utusan semua Kristen kalau ditanya seperti itu kami percaya Yesus itu adalah utusan Yesus itu adalah Nabi nah seperti percaya mereka nah seperti percaya mereka tetapi mereka teman-teman Kristen itu tidak bisa lari daripada dikotomi Yesus ini saya tambahkan kami akan saya tambahkan selain itu selain bahwa Yesus ada utusan saya juga mengakui bahwa anak Bapak tidak sama dengan Bapak betul betul karena ada-ada dalilnya ya tidak sama tentunya maksudnya begini Pak kalau misalkan saya tanya ke Pak Kavara yang disebut dengan Bapak di surga itu merujuk kepada siapa? ya kalau menurut kalian berarti Allah Allah SWT kalau di Bukum kalian Allah SWT iya kalau 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 di Islam sih jelas ya bukan maksud saya saya pertanyaan saya ke Pak Kavara yang disebut dengan Bapak di surga itu menurut Pak Kavara itu siapa? siapa itu jawaban seperti apa yang ibu ingin enggak 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 saya tanya kan gini kan Yesus itu utusan Yesus dengan yang Yesus itu utusan kalau berbeda dengan Allah Bapak empamanya ya yang pencipta itu adalah Bapak yang ada di surga nah pertanyaannya Bapak yang ada di surga ini siapa ini? siapa? iya iya karena teman-teman Kristen nantinya akan lari ke saya tidak menangkap maksudnya siapa ya iya karena nanti iya Bapak Yesus ya Yesus iya iya maksudnya begini karena nanti akan larinya ke dikotomi bahwa Yesus ini adalah 100 satu lagi ibu oh iya satu lagi mungkin ibu belum dengar pernyataan saya bahwa tolong saya jangan dikotakkan ketika di luar sana orang Kristen masih menganggap anak anak daging adalah setara setara jangan samakan saya dengan mereka ya jangan samakan saya dengan mereka iya berarti Pak Kavara tahu ya bahwa yang disebut dengan Bapak yang ada di surga itu bukanlah Yesus ya tahu tahu jelas iya mungkin kalau Pak Kavara ikut ke di dalam di dalam Bible-nya ke PL yang disebut itu adalah Yod Hewaw He atau Tuhan yang disembah oleh Ibrahim Ishak dan Daud betul sama seperti itu iya sama iya nah itu sama dengan karena sumbernya dari sumber yang sama-sama dengan Allah karena di dalam Al-Baqarah 133 juga disebutkan demikian amanat daripada Nabi Yaqub pada saat akan wafat beliau memberikan amanatnya kepada putra-putranya yang ditanya Tuhan siapakah Tuhan yang manakah yang akan kalian sembah setelah aku tiada dan mereka menjawab Tuhan yang disembah oleh Ibrahim Ishak Ismail dan Daud sama tidak ada perbedaan berarti kalau saya bertanya kembali status saya apa? karena kalau dari Pak Alif masih menyebutnya kafir betul masih karena masih ada ada hal lain yang masih ada hal yang lain yang masih diimani oleh Pak Kavara Kavara ya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam contohnya tentang penyaliban Yesus penyaliban Yesus nah saya sudah ada konsep itu tapi itu itu tidak saya bicarakan sekarang karena itu masih jauh akhirnya nanti jauh kemana-mana bisa panjang enggak maksudnya tentang penyaliban Yesus gini saja inti gini saja untuk intinya gini saya menganggap Muhammad saya menganggap Muhammad itu seperti orang yang datang kepada aku kemudian dia dia mengatakan kepada aku bahwa celana saya bolong oh saya percaya dengan itu kemudian saya pereksa dan ternyata bolong dan saya perbaiki seperti itu karena keimanan itu Pak Kavara ya keimanan itu Kavara tadi sudah misampaikan diakini dalam hati di ucapkan dengan lisan ya pada saat Pak Kavara menyatakan saya mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah harus diakini dalam hati dan di ucapkan dengan lisan tidak berandai-andai begitu karena ini menyangkut tentang apa ya akidah seperti itu nah ini kalau misalkan ya untuk saat ini kita pastikan belum 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 menjadi seorang muslim karena masih ada hal-hal yang memang betul sekali lagi mohon maaf jangan berpikir kalau kafir itu adalah perkataan kasar ya Pak ya karena di dalam Islam itu kafir itu perkataan halus sangat halus ya terus saya ingin melanjutkan jika saya masih dicap sebagai kafir bagi kalian lantas apa bedanya saya dengan orang di luar sana yang masih menyembah anak manusia mereka juga kalian sebut sebagai kafir apakah saya dimasukkan ke dalam lubang yang sama seperti mereka tidak juga Pak sebetulnya begini ada perbedaan antara Pak Kavara dengan mereka mereka itu pertama tadi menyembah anak manusia menjadikan anak manusia ini sederajak sederajak dengan Bapak seperti itu ya tetapi Pak Kavara tidak kalau mengenai masalah konsep ketuhanan sudah menjadi pengikut Kristus tetapi ada hal-hal yang lain Pak Kavara yang harus kalau misalkan sebuah kerusakan di dalam mobil itu yang ada mungkin ininya apa ada yang masih kabelnya mungkin ini belum tersambung seperti itu jadi belum belum secara keseluruhan karena masih ada yang harus dibenahi disitu kalau gitu memang berarti memang benar bahwa status saya dicamakan dengan mereka tidak ada beda sedikit oh enggak beda Pak karena mereka mereka itu kalau pun oke kalau pun beda apa Ibu ada sumber dari kitab Ibu sendiri apakah ada di Al-Quran yang menceritakan tentang orang seperti saya maksudnya menceritakan tentang apa mungkin mungkin apakah ada di ini di dalam ya ada di dalam Anissa ya Anissa saya izin dibawa dulu semuanya ya Afwan masuk subuh disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman saya izin dulu ya eh Pak Dermanto terima kasih diskusinya Pak Dermanto sudah Umi follow tolong di nanti kalau mau curhat-curhat bukan curhat kalau lagi galau tentang keinginan boleh curhat ya boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Farah Halo ya bisa dilantik apa ada apa ada sesuatu yang di di dalam Quran Anissa 157 sampai dengan 158 itu sudah jelas yang menyatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak mati di salib dan menyatakan bahwa mereka pun ada dalam keragu-raguan gitu kan dan itu pun sebetulnya kalau dilihat di dalam Bible ada yang di dalam kisah para Rasul yang Paulus sendiri mengatakan bahwa tentang perselisihan mengenai manusia Yesus itu dan bahkan Paulus mengatakan dan dia masih hidup gitu ya jadi tidak mati nanti akan kita buka itu ayatnya nah itu itu masih ada perbedaan ya masih ada perbedaan tentang kematian Yesus kemudian tentang bahwa semua Nabi dan Rasul itu diberikan statusnya status orang seperti sayangnya atau ada telah yang menyatakan bentar ya biar ini biar jelas ini di dalam Al-Maidah ayat 73 dan sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga ini termasuk pandangan orang Nasrani yang terkenal nah ini telah kafirlah sesungguhnya telah kafirlah orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari yang tiga dan telah kafirlah yang satunya lagi yang menyatakan bahwa Isa adalah salah satu dari Allah yang tiga itu saya tidak kalau mengenai ya kalau itu tidak memang tidak seperti itu tapi kalau ini kalau yang ayat 73 nya sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga masih mengimani tidak tentang konsep Trinitas konsep Trinitas sudah tidak mengimani juga tidak bahwa Allah itu satu tetap ya tidak ya mungkin berarti berarti mengikuti apa yang dikatakan di dalam Yohannes 17 ayat 3 dan di dalam Markus 12 12 29 ya bahwa Allah itu adalah satu-satunya iya dan itu memang yang diajarkan Yesus itu kan seperti itu 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 kalau dalam segi konsep ketuhanan maaf mohon maaf Pak dalam segi konsep ketuhanan itu sudah sudah benar mengikuti apa yang Yesus ajarkan cuman masih ada nah hal-hal hal-hal yang sebetulnya sudah dinyatakan kebenarannya tapi masih ditolak contohnya tentang penyaliban ya kan karena parameter seorang muslim itu kan dari Al-Quran ya kan masih ada di sana di dalam di dalam Anisa 157 158 tentang bahwa Yesus itu tidak mati di salib tetapi kalau misalkan Pak Kavara masih mengimani bahwa Yesus itu masih di salib berarti tidak saya tidak mengakui itu tidak tidak Alhamdulillah tidak mengimani Alhamdulillah kemudian Pak Kavara saya bagaimana ya Pak Kavara mengimani kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya Allah yang benar sang pencipta alam semesta ini itu hukum yang utama betul ya itu hukum yang utama betul kemudian apakah Pak Kavara ini mengakui atau menerima enggak kalau Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah seperti halnya Yesus percaya enggak dan saya percaya kalau apa yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah Bapak yang berfirman melalui roh kudus yang dikirimkan kepadanya kepada Muhammad betul jadi semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah firman Allah yang disampaikan Allah melalui Malaikat Jibril ya berarti Pak Kavara mengimani juga dan percaya bahwa Yes mohon maaf Muhammad SAW itu adalah utusan sang penyampa yang menyampaikan maaf yang menerima wahyu daripada Allah dan menyampaikan kepada umatnya betul mengimani itu kan iya sama sebetulnya kalau sudah semua yang menerima yang menerima yang menerima apakah apakah Pak Kavara ini yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril iya saya yakin terbawas karena itu bukan hal yang harus bermasalahkan ketika saya ucapkan Bapak bukan berarti Bapak yang beranak tidak Bapak itu adalah panggilan yang diadakan Yesus kepada umatnya Yesus tidak mengajarkan panggilan Bapak kok ya ya karena Yesus bukan orang Indonesia tidak mengajarkan panggilan Bapak jadi sebetulnya begini itu kalau Bapak panggilan Bapak itu dari Yesus sendiri Yesus yang mengatakan sebentar kalau sebutan Bapak ya sebutan Bapak itu identik dengan ciptaan dan berjenis kelamin laki-laki seperti itu dan juga memiliki anak sepertinya kalau soal Bapak itu tidak harus tidak harus dipermasalahkan itu hal yang bukan harus saya bertanyakan nah jadi tadi pertanyaannya ya pertanyaannya apakah Pak Kavara ini yakin ini kita tidak tidak berbicara dengan berbahasa Kristen atau bahasa Bible atau bahasa Yesus ya pertanyaannya pak Kavara ini yakin bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu secara keseluruhan adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril jadi jangan menggunakan diksi kata Bapak atau Rahul Kudus karena di dalam Islam Rahul Kudus memang Malaikat Jibril ya tapi kita gunakan Malaikat Jibril aja dan dan kata Allah bukan mengenai 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 keimanan seperti umat Musa tidak mengenal kata Allah umat Musa tidak mengenal kata Allah umat Musa tidak mengenal kata Bapak sedangkan umatnya Yesus juga tidak mengenal kata Allah jadi itu hanya sebuah istilah yang seorang umat akan memanggil Tuhannya di dalam Islam sudah memanggil Allah SWT silahkan iya jadi kan karena ini kan tentang berbicara tentang eh ke apa tentang Muslim yang ada kaitannya dengan Al-Quran jadi kalau eh ada pertanyaan alangkah lebih baiknya menggunakan kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran contohnya Allah subhanahu wa ta'ala jangan diganti Bapak seperti itu mungkin gini Mi Pak Kapala boleh ya sedikit ya saya masuk ya ke dalam obrolan jadi gini Pak Kapala ketika Bapak tadi meminta ya apa status saya kan gitu ya dan saya mungkin minta bahwa barusan agak-agak jauh dari perangkat sehingga tidak mendengarkan secara bagus antara Al-Quran dengan Umi Bini gitu kan saya kalau boleh menilai begini Pak ketika Bapak hari ini ada di jaman ini ya 2023 23 artinya ada dua pilihan 34 bahkan beberapa nabi ya yang telah berlalu diantara kita itu justru yang saya agak sedikit eh bahan mungkin lah bicara nungguan nungguan Pak ya Bapak mengatakan iya Muhammad adalah sebagaimana Isa gitu kan atau sebagaimana Yesus artinya ya seyogianya karena kita hidup udah melihat beberapa kurun waktu kan seyogianya kita menjadikan Qur'an ini sebaik acuan gitu loh Pak ya dalam berpik bersikap dan berkeyakinan gitu itu itu kalau saya melihat ya Pak kenapa karena kalau emang ini dia ini datang dari Tuhan yang sama ya ya setiapnya kata-kata itu pun kita berani mengatakan iya dia adalah Bapak dia adalah Hasem dia adalah Allah gitu kan kenapa karena nggak mungkin kan gitu ada Nabi Nabi gitu kan diciptakan atau ditugaskan diutuskan bukan oleh Allah oleh Tuhan gitu kalau Qur'an mengatakan kan jelas dan Kur'an Pak ya mungkin Bapak pernah denger lah dan yang saya yakin Bapak juga mungkin pernah menjadi ilmu gitu bahwa Qur'an itu Allah itu ya dia yang turun kepada Nabi Muhammad ini yang dia juga telah turun kepada Nabi Musa Ibrahim Ayub Ayub Yaakub gitu kan dan bahkan kepada Allah sendiri ciptaan dalam Al-Quran itu yang menciptakan Adam ini kan gitu itu ya mungkin Bapak yang agak abai ya maaf ya agak abai terhadap hal ini karena Qur'an itu menceritakan seperti itu dia menyebut diri sebagai Allah itu adalah pencipta langit dan bumi ya kan yang dia telah datang kepada para Nabi sebelumnya ini Qur'an bicara kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri Yesus bagina Yesus itu diabadikan dalam Qur'an tidak ada satupun bahasa Qur'an ya yang konotasinya negatif tentang bagina Yesus gitu kan Insya Allah lihatlah secara lebih bagus itu kan tidak ada satupun ya bagaimana Qur'an menjelaskan tentang siapa itu bagina Yesus bisa dipahami ya Pak kalimat saya Pak ya nah ketika Bapak justru masih mempertahankan ingin tetap memberatkan Bapak artinya ya maaf ya Pak ya Bapak belum-belum memahami Qur'an itu sendiri atau belum mengimani bahwa Qur'an itu datang dari Allah Tuhannya sama kalau saya sih gitu melihatnya karena Bapak keberatan dengan ini gitu ya iya karena bukan sesuatu harus dipermasalahkan oh harus jadi masalah Pak karena ketika tadi saya katakan bahwa Allah itu bukan bukan Pak ketika itu menjadi masalah Pak ketika Pak ketika Bapak ketika Bapak mempermasalahkan panggilan Bapak berarti Bapak harus mempermasalahkan Yesus kenapa dia dulu memanggilnya dengan sebutan Bapak itu yang berarti Anda harus mempermasalahkan Yesus kenapa dia menyebut Bapak enggak tapi ini Pak ketika maaf ya ketika ketuhanan maaf maaf sedikit saya nih ketika ketuhanan yang dinasihkan di tempat Bapak itu juga kalau dalam Islam diperbaiki supaya saya bilang tadi kan Bapak itu tidak tinggal di surga gitu itu memang mengatakan gitu kan jadi Allah itu diars ars sendiri kan dalam Islam masih-masih banyak perdebatan ya tapi minimal dia tidak menempatkan setuang dan waktu gitu artinya kita seberbaiki kalau surga itu bikinan bikinan Tuhan masih ya Tuhan di dalamnya gitu kan itu tidak demikian walaupun mungkin saya menangkap bahwa ini untuk menobatkan ya betapa Allah itu baik maka di surga akan gitu itu bagus kalimat Yesus mungkin waktu itu tidak bermasalah tapi akan jadi masalah kalau kita membandingkan ya kata Allah dengan kata Bapak gitu karena ya Bapak itu kan di surga kalau Islam tidak demikian kalau Allah ada di surga terus merahkan siapa yang megangi gitu kan atau siapa yang mantep kan Allah juga menciptakan merah gitu mestinya itu buat tempat tadi tidak ditempati oleh Allah karena Allah itu tidak menempati tempat dan waktu ruang dan waktu nah ini saya bilang tadi Allah tempat kami lebih tinggi derajat dan posisinya dibanding dengan penjelasan siapapun itu dan ini juga mungkin ada kesamaan dengan narasi di ketuhanan di Yahudi gitu Tuhannya orang Yahudi kan kalau saya melihat maaf ya Pak ya tidak maksud untuk mencoba tapi ini sebaik bantu ini dia itu rasis gitu Tuhannya Yahudi kok rasis sih gitu kan dia menganggap orang Yahudi harus jadi orang hebat orang baik padahal kalau dalam Quran jelaskan yang paling mulia itu yang paling takwa tapi kenapa ada suatu kita mengatakan bahwa harus orang Yahudi kan yang mulia ya salah dong rasis juga kan itu Tuhannya Yahudi salah yang kedua kesan orang Yahudi adalah dia tidak mengaku adanya Yesus atau Isa bagaimana Tuhan gitu kan dia apa tidak menulis dalam kita bahwa akan ada turun Isa kan itu suatu yang tidak masuk akal Tuhan tahu kau atas apa yang telah terjadi sedang dan akan terjadi kan gitu artinya Tuhan bagi Yahudi ya kami katakan salah tidak tepat gitu ini dia yang menjadikan kenapa Allah itu gitu kan harus kita sebut dia dan diakui dia sebagai satu yang tutupan kaki bapak sepakat ya dengan kalimat saja jadi Allahnya orang Yahudi itu Tuhannya orang Yahudi itu kita kasih segitu kan itu emang demikian adanya ya ya bahwa orang lebat itu harus dari kolangan orang-orang aduh penerbapak itu hahaha 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 gitu orang Yahudi kan begitu kan lama lagi tadi dia tidak mengakui ada yang kebetulan Isa kan sebagian orang Yahudi begitu dan kita juga menyatakan nah sekarang ditariklah datang Nabi Muhammad dan menjelaskan semua itu kekeliruan-kekeliruan terjadi kan lebih-lebih bagus kalau saya lihat gitu kan dia datang dengan kalimat-kalimat diakui oleh bagina kami saya ini bukan siapa-siapa saya juga mati gitu kan artinya bener ini seorang Rasulullah yang di dalamnya tidak ada tendensi kan ya kalau tadi saya menggunakan kata Pak Darman tidak ada kan istana Rasulullah kan gitu kan dan kami hari ini telah terhabung dengan Allah bagina kami udah bapak bagina kami udah kembali kepada haribaannya gitu kan tapi kami terhubung dengan Allah itu yang kami sebut hari ini Allah 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 dan Allah kan gitu dan ini ini yang semestinya gitu inilah ajaran yang patut mafap ada gimana Pak aku akan membahas tentang itu begini Pak Kavara Pak Kavara harus dimengerti dulu bahwa kata muslim itu kan berasal dari bahasa Arab ya kan ini maknanya adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah seperti itu kepada Allah itu tentang apa tentang segala ketetapannya itu muslim jadi kalau misalkan kita masih ada bantahan artinya belum muslim kalau masih ada bantahan ini karena kata selamat ya pagi selamat ya pagi tangan 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 ya pagi teh nggak saya tuh sebenarnya mendukung Pak Kavara kalau mau bersyahadat ya kalau menurut saya ya ini pribadi ya saya mau mendukung aja apalagi tadi kan kata daripada umis apa yutete aja ya teh ini kan tadi ngomongnya yah yah WH kan sama ya dengan Allah ya jadi jadi kalau Pak Khafara masih agak ini ya bersyadat dengan Nyi HWH aja kan sama cenah dari Jeksi Umi ya oh iya betul kalau sama dan sama sama itu ya bagi saya enggak karena sebentar Yahweh atau Yahweh itu tidak ada masalah bagi saya ya ya tapi karena ini kan larinya bukan bukan ke Yahudi ya kan bukan mau ini karena ini kan bahasa ini adalah bahasa Al-Quran iya maksudnya adalah Al-Quran betul maksudnya kalau Pak Khafara jadi tidak bisa bersahadat ashadu ala ilaha ilallah diganti menjadi ashadu yuthewafe ilallah kan sama bisa kayak begini sama tidak bisa tidak bisa bukannya sama di dalam nggak bisa nggak bisa bisa segera agaranya dah update terus ya sebentar nggak kirain teh sama di dalam ya sebentar dulu jangan dikacaukannya karena di dalam Quran surat eh apa namanya Quran surat bukan Ali Imran ya Ali surat Ali Imran ayat ketiga puluh empat Allah mengatakan begini kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya nah yuthewafe itu untuk siapa untuk kaumnya Nabi Musa kalau untuk yang kaum-kaumnya Nabi Muhammad ya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kalau sama kan orang-orang yang tidak masalah sebenarnya bisa tidak bisa karena mengatakan kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun berarti enggak sama menggunakan bahasa kaumnya Ibu 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 ibu-ibu ibu-ibu pengikir Kristen saya sang kalau Kristen makanya denger dengerin omongan saya karena di dalam makanya saya dengerin makanya karena di dalam di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah mengatakan kami tidak akan mengutus ya tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya jadi Allah sudah ini apa ya bentar-bentar jadi Allah sudah memberikan ketetapan kalau penyebutan itu harus sesuai dengan bahasa kaumnya ya oke kan kita juga orang Indonesia kan bukan-bukan orang Arab dan bukan orang Yahudi jadi sebenarnya enggak papa toh kan sama kaumnya umat Islam itu kaumnya Nabi Muhammad kami adalah mengikut nggak kira-kira kaum ras Arab gitu oleh saya tambahin Ibu enak aja ya Pak Gopalang saya tambahin Bang Zono sebentar jangan-jangan dulu ini oke nah boleh kalau soalnya itu sesuai dengan kaumnya yaitu umat Muhammad kalau mau memanggil Allah SWT silahkan sedangkan di kaumnya Musa mereka memanggilnya dengan GHWH dan saya menyatakan diri sebagai umatnya Yesus dan saya memanggil Tuhan itu dengan sebutan Allah Bapak yang ehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Walaikumsalam Enggak tadi teh kirain Pak Kavala udah 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 mantep jadi saya mah kalau udah mantep saya dukung gitu maksudnya saya mah orangnya fair kalau orang yang sudah sudah memang ingin berpindah ya silahkan atau sudah meyakini ya mah nggak bagus aja ngapain ditahan-tahan gitu saya mah ya sebentar nggak ada yang nggak ada yang menahan nggak ada yang mendukung juga disini karena kalau kalau seseorang untuk apa namanya mendapatkan hidayah itu tidak perlu dukungan orang tidak perlu di apa namanya tidak perlu dibantah oleh orang nggak ada betul-betul yang bisa jadi Pak Kavala ini kalau Pak Kavala pengikutnya Yesus artinya ya harusnya ikutnya ke Yahudi ke ke kaumnya Nabi Musa oh gitu ya ada ternyata begini mungkin Pak Jono gimana-gimana coba ini mungkin Umi ya ada ternyata dari Nabi kami mengatakan dikitab mereka ada kebenaran coba perhatian ya ini saya melihat ini kalimat-kalimat sangat dewasa sangat arif dan biasa ya kalimat kami Nabi kami begini dikitab mereka ada kebenaran jangan dibenarkan semuanya dikitab mereka ada kesalahan jangan disalahkan semuanya gitu jadi Oh kalau itu ini gimana kalau tentang Injil kan Oh ya mah nggak sorry-sori pun hahaha tidak tidak memerintah mungkin akan jadi mencari yang Jono ini tidak ada tendensi tidak ada apa isinya tekanan ya interaksi dari siapapu itu dan dia menjelaskan apa adanya kan gitu ya kalau kita mau menganalisi sedikit dari kalimat tersebut betapa beliau sangat melagungkan, saya sering berkulang-kulang di dalam Quran, baginda isya baginda yesus baik kalian, benar-benar dinobatan sebagai orang yang hebat bahkan ada orang iseng ya dari kekerjaan, dari kekristenan kalau kamu bangun memilih gitu kan memilih bobat atau mengulat isya gitu kan karena emang dengarasi isya kelihatan lebih hebat, ya dia hadir tanpa bapak, ya kan, dia orang yang suci, dikatakan seperti itu dia juga akan berat, ya demikian lah kalimatnya kalau Nabi Muhammad meninggal gitu loh Nabi itu mah gak meninggal, seperti tapi inilah kalimat yang keluar dari Quran loh yang menerima itu Nabi Muhammad loh ini gitu kan mestinya kita lihat, kami lebih percaya kepada yang menerima itu gitu kan nah, Islam dari awal sampai sekarang dia menjelaskan bahwa nabah gini isya adalah Rasulullah terus kamu mesti gimana kan gitu ya Pak ya mungkin begitulah intinya ya kan teruskan, teruskan, teruskan paham-paham karena gini, Pak kakak para yang ditanyakan apakah saya sudah seorang muslim atau masih dikatakan kafir? pasti dikaitan iya, berarti itu parameternya harus ke Al-Quran bukan ke, bukan ke Bible tidak bisa kalau ke Bible ya kalau coba, Tdini coba, Tdini kan udah lama nih ya terus membaca Bible terus berteman dengan dulu Tdini siapa ya Yitzhak, Valendili dan teman Yahudi jadi paham betul ya maksudnya saya melihatnya seperti itu Insya Allah jadi saya mencoba gini Tdini Kang-Kang Angon ya maksudnya gini jadi mencoba mencari benang merah jadi kita taunya, Tdini kan jadi di abad pertama itu sosok Yehoshua itu kan ini kan ya Umi pasti paham betul nih Tdini pasti paham betul berpisahnya orang Yahudi yang menolak Yehoshua sebagai Mesias ini tokoh Mesias ini kan ya Tdini ya dan ada sebagian yang memilih untuk mengikutinya gitu mengikuti Mesias ini ya kan tapi ada juga yang menolak itu fakta saya enggak saya mau orangnya apa adanya ya kalau ada yang menolak ya betul ada yang menolak abad pertama bahwa sosok itu adalah Mesias nah kalau kita mau betul-betul ikut abad pertama kan Umi pasti paham di luar dalam jadi apa sih yang ditolak orang Yahudi gitu kenapa mereka menolak sosok itu sebagai Mesias coba Tdini kira-kira apa sih kan banyak nih sama Yitzhak, Valendili karena Yesus ini bukanlah Mesias yang mereka harapkan mereka berharap Mesias itu datangnya dari kalangan bangsawan dari kalangan sementara Yesus dari kalangan manusia biasa jadi ini sebetulnya sesuatu yang tidak kita setujuin juga sesuatu yang berhentangan dengan Al-Quran tentang penolakan Yesus bagi Mesias itu sebagai utusan Allah yang Allah utus untuk kalangan Bani Israel tapi ditolak ini yang ini makanya kenapa sebetulnya begini apakah Taurat itu adalah kitab yang sempurna-sempurna pada masanya apakah Zabur kitab sempurna-sempurna pada masanya apakah Injil kitab sempurna-sempurna pada masanya hanya saja ya hanya saja Allah sudah memberitahukan kepada kita umat Islam bahwa mereka ini telah mengubah kita mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka menjualnya dengan sangat murah seperti itu itu yang sudah Allah informasikan kepada kami Allah menurutkan boleh gak fokus di Mesiasnya dulu nih bahwa ada yang menolakkan sedikit sebelumnya jaman biasa terutama saya mungkin semangat yang menolak kemampuan 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 di jaman Nabi kami pun yang menolak itu ada gitu ya gitu kan jadi orang orang itu iban pertimbangan jadi kalau di jaman Nabi Muhammad ada yang menolak di jaman Nabi Muhammad ada yang menolak di jaman Muhammad ada yang menolak tapi kan kita sama saya dalam ucapan palib ya tadi kita palib ada bersama kita dikatakan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad lebih mana daripada anak mereka sendiri artinya apa yang dikerjakan begitu dikenal mereka sekarang siapa yang tidak kenal dengan Pak Habib Rizik sihat diperkati diperkati penyataan nah Pak Habib Rizik bukan lakota dewa dia tidak makan korupsi gitu kan tapi dia begitu keras kalimatnya gitu kan tegas dia menolak pemopokan posisi ini kita dikit aja enggak nyaman ada yang tidak nyaman dan beliau gitu kan apalagi Mb. Muhammad gitu ya dan mungkin kalau bukan ke Nabi Muhammad Kang Budak Angon tentang sikap Yahudi kepada Mesias yang sudah diutus kepada Mesias enggak maksudnya enggak enggak ngebahas Nabi Muhammad dikatakan dikatakan bagaimana kan dengan Nabi Issa akan gitu ya bagaimana sekarang hampir sama ambilkan Pak Jono hadir di tempat dimana Baginda Issa ada Bapak belum tentu lupa menerima dia sebagai orang yang Bapak Panut ketika Bapak hidup di zaman Nabi Musa Bapak belum tentu orang miskin itu kan maaf ya katakanlah dia berhadapan dengan seorang raja itu Pak sama seperti Bapak anekan bahasa anekan saja ada di zaman itu menjadi pengikut lupa iya kan akan ada banyak alasan kan itu saya itu pun Allah bisa di Bapak Bapak Bukan enggak jambah jambah kesana bukan itu yang dibanyakan saya cari benang merah persamaan maksudnya gini jadi abad pertama itu banyak sebenarnya misalnya membuatan tentang Mesias yang ditentangkan oleh sebagian orang Yahudi yang menolak itu kalau misalnya mau dikerucutkan sebenarnya bisa kurang lebih dikelompokkan misalnya Mesias itu dibuatnya sebagai Nabi Imam dan Raja nah seperti yang tadi teh dini sampaikan memang yang paling ditolak oleh sebagian orang Yahudi waktu itu tentang Raja memang karena kan memang orang Yahudi sedang dibawa penjajahan atau kekuasaan orang Romawikan jadi mereka berharap ada satu sosok yang seperti Musa keturunan Daud yang akan membebaskan mereka dari itu nah kan jelas-jelas sosok Yahushua kan bukan itu dia tidak punya pasukan bukan Raja secara literal saat itu yang akan memberas memberaskan mereka dari Romawi makanya mereka menolak itu salah satu bukan salah satu alasan terbesar ya Teddy ini tahulah luar dalam alasan itu gitu kan nah sekarang ini yang ngomong Pak Jono kan oh benar oh ya lanjut lanjut ya sebentar maksudnya gini jadi itu kan yang ditolak nah sekarang ini saya cari benang merah nih persamaan antara kekristenan yang mempercayai Yahushua sebagai misias dan juga teman-teman saudara muslim islam di dalam keislaman karena kan disematkan gelar al-masih nah sekarang kalau kita mengatakan isa adalah sosok yang sama dan yusuf abad pertama haruslah kriterian misias itu pun sama jadi pertanyaan saya sebenarnya yang saya masih agak bingung sekarang sosok raja seperti apa isa itu kalau disamakan dengan misus di dalam keislaman itu loh karena kan itu yang ditolak Yahudi kan sebagai misia sementara teman-teman muslim menerima isa sebagai al-masih atau yesus sebagai al-masih nah sosok raja seperti apa sih di dalam islam itu isa itu silahkan mangga jadi isa itu hanya manusia biasa dia adalah hamba Allah dia adalah seorang utusan sebetulnya tidak disebutkan dia adalah seorang raja tidak dikatakan di dalam Al-Quran bahwa isa al-masih atau isa ibn mariam ini adalah hamba Allah manusia biasa dia seorang nabi dan utusan Allah apakah artinya ini saya nanya ya apakah artinya teman-teman muslim ingin membuat kriteria baru tentara al-masih itu kriteria baru gimana ya jadi kalau abad pertama yosua sosok misias yang dinanti-nanti orang Yahudi itu secara garis besar nabi imam dan raja dan raja itu yang ditolak oleh orang Yahudi makanya mereka tidak mau menyebut Yesus adalah misias mereka tidak mau sebagian orang Yahudi itu mereka menolak karena bukan raja tapi kan saudara-saudara muslim ini saudara-saudara dalam islam ini menimani bahwa isa al-masih nah kalau sesuai dengan sejarah biar tidak anekronisme istilahnya tidak seperti itu kan kriterianya haruslah sama abad pertama itu nah raja seperti apa di dalam islam isa itu mangga tadi bangun job oke isa itu dikatakan sedikit sedikit mungkin kalau bapak menggunakan parameter di kitab bapak ya memang agak seakan-akan jadi belum akab bingung kalau bapak menggunakan kitab saya ini Yahudi kan iya maksud sejarah abad itu iya ketika bapak menunjukkan parameter kebatasan ialah kan harus begini begitu kan itu kan dikitab mas baik-baik di torel apun ini saya enggak tahu ya silahkan itu mungkin bapak lihat lagi nah sementara yang seperti saya katakan tadi bukankah nabi waduh waduh gunung silahkan kepentau itu lanjut ya siapa dulu mau jawab silahkan umidini dulu kalau mau jawab selesaikan dulu gitu biar gantian ngomongnya oke di dalam Quran surat Ali Imran ya disana dikatakanlah Ali Imran 45 ingatlah ketika malaikat berkata Hai Mariam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya namanya Al-Masih Isa Putra Mariam seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah jadi Nabi Isa ini dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk kepada orang-orang yang didekatkan kepada Allah seperti itu itu yang ada di dalam Islam tentang pandangan Nabi Isa salam ini jadi rajanya itu berarti raja di dunia dan akhirat seperti itu bukan seperti itu jadi orang yang tanya dulu Umi Dini sama Pak Jono ini pengertian masih itu menurut Pak Jono apa menurut Pak Jono Al-Masih di Al-Quran itu menurut Pak Jono nih pandangan Pak Jono seperti apa oh kalau di Al-Quran saya gak berani Kang Yusuf tidak apa-apa menurut pandangannya aja gitu kan ada tersebut di Al-Quran kita Al-Masih Isa Putra Mariam jadi makanya saya bertanya Kang Yusuf jadi maksudnya kan gelar Al-Masih itu ada disematkan nah makanya tadi gak tahu Kang Yusuf tadi ikut gak Pak saya sama tadi ini tadi sempat saya ikut jadi gini Pak Jono saya jelaskan sedikit Al-Masih itu berasal berasal dari kosa kata Masaha gitu yang artinya mengusap bukan berarti masalah dia punya kerajaan atau tidak gitu nah gelar Al-Masih yang disempatkan kepada Nabi Isa itu berdasarkan mukjijat yang dia buat orang berpenyakit pusta dia mengusap nah Al-Masih itu dari kosa kata Masaha artinya mengusap sewaktu Nabi Isa alaihi salam menyembuhkan orang sakit bermukjijat rata-rata mukjijatnya dengan usapan gitu nah jadi seperti itu pengertian Al-Masih di Al-Quran bukan berarti Mesias yang ada di kekristenan menurut pemahaman Kristen dia adalah seorang Tuhan lalu adek kerajaannya bukan seperti itu pengertian di Al-Quran jadi seperti itu iya Pak oke makasih ya Kang Yusuf cuma maksudnya gini Kang Yusuf kalau misalnya ya saya kan tadi ya saya balik lagi saya gak bahas tentang iman mana yang benar saya kan menerima ya misalnya tadi di awal saya jelas mengatakan ada sebagian orang Yahudi yang menolak nah itu saya terima itu fakta ya menolak tentang Mesias cuma kalau Kang Yusuf sekarang menyampaikan tentang kriteria saya bilang kriteria penjelasan deskripsi Al-Masih Mesias menurut keislaman kalau itu berbeda dengan yang ada di abad pertama Kang Yusuf takutnya ini nanti jadinya anekronisme Kang Yusuf jadi seolah saya pakai kata seolah ya seolah sosok Isa ini tidak sesuai dengan sejarah baik begini saya tanggapi dulu sebelum kita memandang kekitab suci nya ya antara Kristen dengan Islam Isa dengan Yesus gitu coba kita tanggalkan dulu dua cerita ini dua gelar ini ya jadi kita tanggalkan dulu untuk masalah hal itu karena kalau kita bahas dari kitab suci jelas berbeda tetapi sejarah dunia dari sejak jaman Nabi Adam sampai hari ini adakah terjadi dua kali seorang anak laki-laki dilahirkan tanpa orang tua laki-laki atau ayah kira-kira ada enggak bukan Pak Kang Yusuf ini jadi melebar kenapa saya misiasi ini saya mengajak Bapak untuk jangan memakai dogma atau doktrin dulu kalau Anda katakan Yesus punya raja terus Yesus itu mesias terus di Al-Quran begini kelahirannya begini itu sudah memakai doktrin atau dogma namanya sekarang kita tanggalkan dulu masalah doktrin dengan dogma nah kita tanggalkan dulu justru saya betul-betul justru saya kan Yusuf ya saya itu justru mencari persamaan sekarang jadi saya mencoba mencari persamaan kan jadi begini titik pisah judaizm ya Teddy ini tahu nih luar dalam perpisahan titik perpisahan judaizm dengan kekristenan itu di gelar mesias ini ya jadi sebagian orang Yahudi menolak bahwa Yehoshua ini adalah sebagai mesias makanya mereka tidak mau mengikuti Yehoshua atau Yesus abad pertama ini nah sebagian orang Yahudi dan orang lainnya pengikutnya percaya bahwa Yesus ini sebagai mesias nah kan di dalam keislaman kan Isa juga disematkan almasih ya kan nah jadi maksud saya keimanan saya tidak bilang mana yang benar mana yang salah bisa ada judaizm yang benar ya saya juga enggak tahu ya kalau saya dia tinggal istilah teman muslim alaku alam ya saya paham maksud saya terlepas dari mana yang benar yang pasti adalah fakta berupa fakta adalah bahwa abad pertama kriteria yang dinantikan orang Yahudi saat itu yang dibawa penjajian romami adalah seperti itu bahwa mereka menolak Yesus karena Yesus itu bukan raja tidak membawa pasukan tidak membebaskan mereka dari jejahan romami oke begini pak tetapi kalau kalau almasih nah maksud saya gini dikit lagi pun dikit lagi oke nah kan di dalam keislaman kan juga mengimani bahwa Isa atau Yesus adalah almasih mesias maksud saya mesias itu kan terlepas dari imannya kita itu haruslah sama kriterianya tidak boleh berbeda kalau berbeda nanti sejarahnya lebih beda maksudnya gitu oke jadi bapak perlu tahu dulu kata masyarakat itu disempatkan kepada Nabi Isa di Al-Quran berdasarkan karena mukjidatnya yang mengusap gitu ya nah anda silahkan kalau mau mencari persamaan begini anda harus melihat dari yang dilakukan oleh Nabi Isa dengan Yesus bukan berarti anda harus melihatnya oh dia punya kerajaan oh dia begini dia begitu enggak kriterianya yang dimaksudkan ini keng Yusuf bentar masyarakat mesias mesias itu berbeda dengan kosa kata masyarakat yang di Al-Quran beda anda pikir sama gitu enggak bukannya bukannya pengikutnya dibilang masih hiun ya kata siapa idhqa lalahu robbu aslim kan kayak gitu nah disitu masalah Nabi Isa seperti di Yohanes nomor 17 nomor 3 dia berserah diri atau mengaku sebagai utusan begitu pula di Al-Quran kan nah di Al-Quran di ayat Masih bukan Mesias itu dari mana ini bentar saya jelaskan dulu jadi biar kita ngomongnya satu-satu gitu jadi Nabi-Nabi ini mereka berserah diri begitu Pak ya nah untuk masalah Mesias dengan kosa kata masyarakat itu berbeda karena kosa kata masyarakat itu diambil dari mukjijat yang ada di Al-Quran contoh dia mengusap dengan melakukan segala mukjijat Nabi Isa itu mengusap gitu nah Mesias menurut pemahaman Yahudi berbeda lagi jadi dua kosa kata ini Mesias dengan masyarakat dengan pandangan yang berbeda sebentar sebentar jadi kalau anda menganggap bahwa pengikut pengikut Nabi Isa di Al-Quran anda anggap masih hiah itu secara kontekstual Arab gitu ya tetapi di Al-Quran disebutkan pengikut Nabi Isa itu adalah Hawariun gitu jelas saya jujur ya Kang Yusuf ya ini baru pertama kali saya dengar bahwa Al-Masih itu bukan Mesias dari kosa kata beda soalnya kalau Kang Yusuf ya ini saya kalaupun di Google dimanapun Al-Masih itu artinya Mesias Kang Yusuf Al-Masih Mesias nah sekarang saya tinjau dari kosa kata linguistiknya dari kosa kata Masah Kang Kang Yusuf Kang Yusuf mengatakan Lenggaraan Mesias itu dari dasarnya apa dari linguistik Arabnya waduh mau gimana Al-Masih itu berakar kata dari kosa kata Masah yang artinya mengusat jujur jujur baru kali ini saya misalnya kalau kalau dilihat kita ya saya maaf saya kan bukan Islam ya saya cuma bisa menggugle ya nah makanya gini Pak Jono Anda memaksakan Mesias dengan Masahal Al-Masih yang diberikan gelarnya di Al-Quran itu Anda memaksakan sama padahal enggak sama gitu bagaimana jadi Mesias apakah Isa bukan Mesias Anda yang mengatakan itu bukan Al-Masih kalau kami memberi gelarnya Al-Masih ya Al-Masih itu kan Mesias dari kosa kata mana silahkan dari linguistiknya Anda jabarkan oh bukan gimana saya apakah ini sama teman-teman musim coba Teddy ini Al-Masih itu bukan Mesias coba silahkan dari kosa katanya saya sudah tinjau silahkan silahkan pesetiawan boleh saya tambahkan sebenarnya boleh sedikit sebenar oh yaudah yaudah duluan saja oke sebenarnya inilah mengapa tadi ketika ibu mempermasalahkan panggilan aku kepada Tuhan ku dengan sebutan Bapak saya menyatakan saya tidak ingin membahas itu karena itu hanya akan debat yang tak akan pernah berakhir sama seperti istilah Al-Masih dengan Mesias kalian hanya akan mempermasalahkan hal yang tidak akan berakhir karena kita memahami dengan bahasa kita masing-masing jika 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 umat muslim memanggil Tuhan dengan sebutan Allah SWT silahkan saya dengan sebutan Bapak dan jika umat muslim memanggil Isa dengan sebutan Al-Masih silahkan kami memanggil dengan Mesias makanya saya dari tadi tidak mau membahas tentang perbedaan itu sia-sia dan tidak akan terselesaikan untuk membahas hal yang itu oh ya karena disini juga ada saudara Jono yang mungkin lebih bisa membawa topik baru walaupun topik saya memang yang tadi kepotong yaudah saya lanjutkan lain waktu saja karena ini saya juga sudah jalan Pak Kavarok boleh saya menanggapi Bapak sedikit tentang hal yang masalah Bapak percaya Nabi Muhammad terus percaya Yesus itu utusan dan Tuhannya ada yaitu Bapak boleh saya tanggapi itu Pak mengapa Bapak masih disebut dengan kafir kan kayak gitu tadi nah jadi kafir ini ada dua gitu kafir itu bukan dari apa ya maksudnya itu bukan dari ada dua hal ada dua hal kafir itu yang pertama dia kafir karena tidak ketahuannya gitu atas dirinya tidak tahu dan tidak mau mencari tentang kebenaran itu pertama yang kedua kafir itu dia tahu tapi menutup-nutupi dan tidak mau menunakan hatinya untuk mengikuti yang benar tadi padahal dia tahu nah itu kafir itu ada dua macam gitu loh Pak mengapa bapak masih dianggap kafir meskipun percaya nabi muhammad terus percaya kepada tuhannya yesus karena bapak di hati bapak menerima nabi muhammad tidak sampai ke hati gitu hanya di sekedar mulut saja ketika anda mengikuti nabi muhammad maka mengikuti juga syariat yang diajarkan oleh nabi muhammad nabi muhammad mengajarkan berukun islam yang pertama bersyahadat yang kedua sholat yang ketiga puasa yang keempat berzakat yang kelima naik haji nah apakah bapak mengikuti syariat ini kalau anda masih tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi muhammad tapi sebatas mulut saja padahal anda tahu itu benar maka kriterianya masih kafir gitu loh Pak oke oke jika saya masih disebut kafir apakah kalian muslim menyamakan saya dengan kafirnya mereka-mereka yang masih menyembah anak manusia sebagai sesembahan baik gini kosa kata kafir tadi kan ada dua ada beda sedikit gini ada ada dua perbedaan dia kafir karena ketidaktahuan dia terus dia kafir tahu tapi menutup nutupi dan tidak mau melunakkan hatinya apakah sama secara definisi jelas berbeda tetapi secara sebutan sama nah anda termasuk yang kedua anda mengetahui nabi muhammad itu benar terus yesus itu benar tuhannya itu adalah bapak tetapi anda tidak mengikuti atau menutupi hati anda tidak mau mengikuti syariat syariat yang diajarkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tetap lah anda terponisnya tetap dengan kafir gitu loh karena hanya sebatas di mulut syahadat itu bukan cuma lisan gitu loh syahadat itu sampai ke hati masalahnya gitu loh bapak oke itu jawabannya karena bahwa saya telah memilih dan menyatakan diri saya sebagai umatnya yesus dan saya akan pergi menuju bapak melalui jalan kebenarannya yesus nah ini untuk masalah jalan kebenaran bagaimana hukum-hukum gimana pak wajar jika hukum-hukum yang diturunkan jadi jika ada hukum-hukum yang diturunkan melalui muhammad tidak saya ikuti tapi saya mengikuti apa yang hukum bapak turunkan melalui yesus seperti itu karena saya akan menuju ke bapak melalui yesus selamat menikmati selamat menikmati